Oke, silakan Mas Nasemullah. Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak Samsul, Pak Fianda, selaku host, Bapak-Ibu. Ini di sini ada Ibu Sari juga. Saya baru dapat order nih, menjelang lebaran dari Ibu Sari, Cak Samsul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lejuti anak soleh ini. Iya. Terus, ini juga kita, Pak, menjelang lebaran ditelepon sama Cak Samsul untuk membuat, apa namanya, logo Gotong Royong, ya pasar Gotong Royong. Saya kira ada hikmahnya juga kita, tidak mudik nih. Kalau mungkin masih, kalau bisa mudik mungkin saya tidak bisa kerjakan karena masih ada di desa nih, Pak. Iya, itu syukuri. Alhamdulillah. Oke, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa yang sudah kita konsep mengenai logo pasar Gotong Royong. Ini agak berbeda, karena memang ini adalah salah satu pasar yang memang dikonsep secara online, sehingga nanti logo yang saya buat ini lebih juga mengarah kepada aplikasi juga, logo aplikasinya juga. Sehingga logo ini dibuat simple, saya buat simple, sederhana, dengan karakter dasar sebuah aplikasi digital yang nantinya diharapkan akan lebih mudah diingat. Kemudian, tadi beberapa kali di slide ada ditayangkan wujud konkret pendekatannya, yaitu transaksi, ada kurasi, dan juga promosi. Ini saya buat dalam bentuk rangkaian segitiga yang terjalin pokok, menjadi kekuatan yang saling menguatkan dan tanggung. Pada masing-masing ruas atau sisi, Bapak-Ibu bisa lihat itu di kuning, di hijau, dan di biru. Itu ada lain. Sebetulnya saya ingin membuat itu sebagai sebuah visualisasi, sebuah anyaman yang kuat. Pada masing-masing ruas memiliki tiga layar sebagai penguat yang merupakan terwujud dan dukungan penuh masing-masing komponen, yang merupakan pilar penyokong yang berjumlah tiga. Satu, kolaborasi pentahelik, yaitu birokrat, akademisi, korporasi, komunitas, dan pendamping UMKM sendiri. Kemudian kedua, framework 3WM, yaitu market, money, kemudian mentorship. Kemudian yang ketiga, itu strategi tiga go. Go modern, go digital, dan go global. Tiga layar tersebut adalah next, Pak. Ya, Pak, sebentar. Hari ini proses. Tiga layar tersebut adalah visualisasi anyaman yang memperkuat tiap ruas sebagai simbol sinergi, komitmen, dan butuhan, sehingga tiga pendekatan konkret tersebut, yaitu transaksi, kurasi, dan promosi, menjadi hal yang mutlak di dalam rangka penguatan pasar produk UMKM di era digital sekarang. visualisasi keserasian anyaman adalah sebagai wujud keserasian tiga hal di atas. Keserasian tersebut memberikan tampilan yang cantik sebagai sebuah harapan besar produk UMKM senantiasa akan lebih memiliki daya tarik, sehingga mampu bersaing di pasar modern digital. Next. Agak lambat memang biasanya, Pak. Pada bagian tengah terdapat juga segitiga merah. Di tengah itu ada segitiga merah kecil yang lebih bermakna sebagai sebuah kekuatan energi dari dalam dan sebagai penggerak, sebagai bahan bakar penggerak. Logo dibuat agak terangkat, miring, seolah seperti pesawat yang siap terbang. Seolah akan terbang dan siap melaju sebagai sebuah simbol bahwa semua komponen penggerak pasar gotong royong nantinya memiliki komitmen yang sama, yaitu perjuangan tulus menggerakkan dan mengangkat produk lokal UMKM sebagai produk yang berkonstribusi besar untuk pembangunan ekonomi bangsa. Next. Oke. Tunggu sebentar, masih agak delay. Oke, mohon silahkan. Berjalanan. Berkaitan dengan Pak Warnaan, di situ ada beberapa unsur warna yang sangat kuat. Ada kuning, hijau, merah, dan biru. Kita memilih unsur-unsur yang segar dan alami sebagai ruh kekuatan kearifan lokal sekaligus sebagai sebuah strategi teknis era digital yang lebih menguatkan unsur strategi yang alami dan organik. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Jaksan Sul, bagaimana nanti memang aplikasi ini bergerak secara alami, bukan robot. Semua unsur-unsur yang di dalam maupun juga unsur dari UMKM semua bergerak aktif untuk bisa senantiasa menaikkan rating aplikasi ini pasar gotong royong ini secara alami. Ada pun unsur-unsur tersebut, satu kuning, itu lebih mengkomunikasikan kejeriaan, keramahan, kesenangan, dan semangat untuk maju. Kemudian hijau mengindikasikan pertumbuhan, daya hidup, dan pembaharuan juga mempresentasikan martabat dan kelimpahan kekayaan. Kemudian biru warna yang menyampaikan kehandalan dapat dipercaya dan komunikasi dan komunikatif maksudnya dan mengekskimasikan autoritas sebuah organisasi resmi. Merah warna bersinergi yang menyimpulkan kekuatan dan kepercayaan diri. Kemudian hitam adalah warna yang serius bermakna kecanggihan dan keeksklusifan. Bentuk segitiga itu kita juga buat presisi seimbang menandakan bahwa memang berdirinya atau proses semua proses pasar gotong royong ini senantiasa bergerak secara adil kebersamaan dan sesuai dengan semangat kegotong royongan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan terkait konsep filosofi dari bentuk warna dari logo pasar gotong royong tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.